Fight pun, mereka kalau misalkan kita bilang gak jauh perpindahannya dari circle mereka ataupun dari drop zone mereka ke circle yang terakhir. Betul, gak terlalu jauh perpindahan mereka dan tentu dari posisi tim Bonafide. Tadi mereka lebih bermain pasif, santai aja, biarkan tim-tim lain yang fight. Yang penting mereka utuh berenpat. Nah ketika mereka masuk ke suruhan terakhir, mereka satu-satu tim yang masih full utuh empat dibanding tim-tim lain yang sudah tinggal tiga, tinggal dua, tinggal satu. Yang membuat mereka tadi mudah untuk mengontrol area-area sekitar. Ya sebetulnya, bahkan tadipun Bonafide bisa langsung menerobos pertahanan karena tim Eagle 365 padahal satu knockdown pun berhasil bisa dapatkan oleh tim Eagle terlebih dahulu. Betul, so kita bakal begini juga tampaknya dari tim-tim yang bertanding pada kali ini cukup banyak ya player-player yang ataupun tim-tim yang masih mencari pergerakan yang terbaik karena banyak yang termakan ketika sedang rotasi menuju zona kita yang kelima. Ini dia tadi momen yang cukup krusial juga dimana dari tim RRQ gagal untuk mendefeng gempuran dari tim BTR dimana dari seorang Zuxi berhasil untuk mengamankan space untuk tim BTR dan sekaligus juga mengamankan cukup banyak elimination poin bagi tim BTR. Ya sebetulnya, dan bahkan Zuxi pun dengan satu player aja bisa bertahan sampai dengan ke posisi top 3 dan top-notch bisa nge-boosting banget poin placement juga, poin elimination dari tim Bigetron dan Alien. Betul, ini satu game bisa dibilang sangat-sangat baik bagi tim BTR karena bakal langsung melompatkan poin mereka mungkin hingga ke top 2, top 3. Tapi tampaknya dari tim Eagle yang di game sebelumnya juga beradu dengan tim BTR pada game tadi bermain dengan cukup konsisten dan Bonafide kembali dengan gameplay mereka yang memang selalu...